Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Gubernur Kalsel Sabirinor melepas mobil keliling tim kerja informasi edukasi, pencegah, dan percepatan penanganan COVID-19. Guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PSBB di wilayah Banjar Bakula. Ditandai pengibaran bendera oleh Gubernur Kalsel Sabirinor secara resmi melepas mobil keliling tim kerja informasi edukasi, pencegahan, dan percepatan penanganan COVID-19 di halaman sekda Provinsi Kalsel di Banjar Baru. Sosialisasi ini secara serentak digelar di empat wilayah yang melaksanakan PSBB, yakni Kota Banjar Masin, Kota Banjar Baru, Kabupaten Batola, dan Kabupaten Banjar. Paman Birin minta masyarakat harus diingatkan dan diberikan edukasi mengenai apa yang saat ini terjadi. Meski diakuinya informasi itu sudah tersebar luas, akan tetapi masih ada saja masyarakat yang belum mengetahui secara jelas apa COVID-19 dan bahayanya. Untuk itu Paman Birin berharap masyarakat dapat mentaati dan memahami pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, karena pemerintah tidak ingin korban virus corona terus berjatuhan. Supaya kita menghadapi laju perkembangan virus corona di wilayah kita. Kita berharap kita akan terus segera penelola untuk memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Banwa yang kita cinta ini dengan harapan masyarakat kita lebih paham, lebih mengerti, dan mau melaksanakan apa yang menjadi anjuran kita semua. Kita tidak ingin masyarakat kita berjatuhan, sakit, dan lain sebagainya. Maka kita berupaya keras untuk mengingatkan, berupaya keras untuk melakukan penyuluhan untuk mencegah laju perkembangan virus corona di Lamu Makura. Selain menyampaikan pesan untuk masyarakat, Gubernur juga minta petugas di lapangan bisa bekerja dengan tulus dan ikhlas dalam upaya menghadapi laju perkembangan virus corona di Banwa tercinta. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Pemirsa, guna mendukung kegiatan sosialisasi protokol PSBB dan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat, seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel akan terjun ke lapangan dengan menurunkan mobil operasional masing-masing. Tim Kerja Informasi Edukasi, Pencegahan, dan Percepatan Penanganan COVID-19 yang akan memberikan sosialisasi terdiri atas seluruh SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap SKPD akan menurunkan sebanyak tiga tim. Satu tim untuk siaran dengan pengeras suara, sedangkan dua tim lainnya melakukan sosialisasi. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama satu minggu di empat kabupaten kota yang melaksanakan PSBB. Satu SKPD akan mengawal dua kecamatan dengan berpedeman pada regulasi yang sudah ada terkait pencegahan COVID-19. Mungkin selama satu minggu pada empat kabupaten yang menjalankan PSBB. Ini untuk memberikan penekanan tentang pertandingan PSBB, kemudian protokol tentang percegahan COVID-19. Ini semua tim dibukali dengan alat-alat yang diperlukan, sehingga kita memang sangat serius untuk memberikan dampak penting kehadiran tugas-tugas provinsi di lapangan. Selama ini ada beberapa masyarakat yang belum memahami tentang COVID itu, memang karena diindikasi kurangnya kegiatan komunikasi, informasi, dan hidup. Satu SKPD itu akan mengawal dua kecamatan. Dua kecamatan akan intent dengan berpedeman pada regulasi yang sudah ada terkait dengan pencegahan COVID-19. Berkaca pada pelaksanaan PSBB tahap pertama di kota Banjarmasin, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu COVID-19, sehingga terkesan kurang maksimal. Untuk itu pemerintah Provinsi Kalsel memfokuskan pada sosialisasi protokol PSBB dan pencegahan COVID-19 agar PSBB tidak sia-sia.